Sudah lun siang itu tiga laki-laki asik membolak-balik hamparan ikan asin yang ditaruh di atas anyaman bambu di pinggir pantai Kuala Baru Aceh Singkil. Tak peduli panas matahari menusuk ubun-ubun, mereka harus bekerja cepat agar ikan asin segera bisa dijual. Jemuran ikan asin sepanjang mata memandang ini milik Bustami. Ia memandu dua orang mahasiswa Universitas Teguh Umar Aceh Barat yang membantunya. Hari itu pengelola ikan asin hanya disibukan dengan proses penjemuran, sebab ombak laut sedang menggelora berimbas minimnya bahan baku. Pengisi senggang usai membalik jemuran, pengrajin ikan asin mengangkut air laut untuk mengisi tempat perendaman. Bustami mengatakan dalam sehari ia bisa merebus setidaknya 300 kg ikan asin yang nantinya dijual ke Kota Subursalam, Gunung Meriah, dan Kepulauan Nias. Laris manis, begitulah ikan asin asal Kuala Baru di Kepulauan Nias. Berapapun ditampung. Hanya saja pengrajin tidak bisa selalu memenuhi permintaan akibat bahan baku yang kerap kosong. Satu hari paling sedikit, paling minim dia 20 keranjang. Atau 10, 10, 15 sampai 20. Rancang, kalau dikilokan apa? Kalau dikilokan sekitar 100, 200 sampai 300 kg. Perhari, Pak? Perhari. Itu ikannya dijual kemana saja? Dijual di Kerimo, yang paling dekat, 10 salam. Kalau dia banyak ke Gunung Stuli, Polonias. Paling mahal ikan tuwi, 80 ribu per kilo. Kalau yang lain? Baru ikan tiri, 70 ribu per kilo. Kalau ikan talang, 40 ribu per kilo. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV.